Nah wali-wali Allah itu sayang kepada kita Wali-wali Allah itu sayang cinta kepada kita Tapi karena kita tidak ada cinta kepada mereka Maka tertutuplah berkah daripada mereka itu Nah jadi kecintaan seorang wali kepada kita Itu ada mampaat cuma ada banyak Tetapi kalau kecintaan kita kepada wali Nah itu yang sangat bermanfaat Jangan lupa tolong subscribe, like, and share Para muhibbin rahimakumullah Kala ba'du sufiyah berkata sebagian sufi Awliyaullah ta'ala abuabullah Wali-wali Allah itu Adalah pintu-pintu Allah Wali-walinya itu adalah pintu-pintu Allah Wa ma'rifatuhum mafatihu tilkal abuab Mengenali para wali itu Merupakan kunci pintu-pintu Allah itu Wa asnanu zalikal miftah Dan gigi itu kunci Kunci itu ada bergigi Nah biasanya ngaran kunci itu ada giginya Ada rigit-rigitnya tuh Kuncinya dul Ada mau laginya Kadang kebuka mau Nah kunci itu ada Ada asnannya Ada giginya Nah gigi-gigi kunci itu Pertama Menjaga kehormatan si walik itu Menjaga kehormatan si walik itu Artinya menjaga kehormatan Anaknya, istrinya, keluarganya, dan sebagainya Artinya kita berkelakuan Bersikap memelihara keluarganya Dan kita berkelakuan Berkelakuan yang mengangkat Yang mengangkat gerajatnya Jangan sampai kita berkelakuan Jangan sampai kita berakhlak Yang memalukan kepada wali itu Kita ini anak buah wali Tapi kelakuan menyupanakan si din Ini anak buah nih Anak buah orang wali Orang dekat dengan orang wali Tapi kelakuan menyupanakan si din Kelakuan di luar dimana Memberi malu si din Itu anak buah si anu Kelakuan nyaga itu Nah ini orang katulahan ini Kalau orang yang handak dapat itu Itu menjaga kehormatan Hibzul hormah Menjaga kehormatan si wali tadi Dan benar-benar cinta Kepada si wali tadi Paman khalatahum bizalik Barang siapa yang bergaul Dengan para awliya Allah Bizalik dengan demikian tadi Putihalahu Orang ini satu saat Akan dijadikan wali oleh Allah Satu saat kapan-kapan Orang ini walaupun tanpa banyak amaliyah Walaupun tanpa banyak wirib Satu saat dia akan diangkat derajatnya Wali Allah subhanahu wa ta'ala Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi tadi bahwa wali Allah itu Laksana pintu Pintu Allah Nah mengenal dengan wali Itu berarti kita punya kunci Terhadap pintu Allah itu Nah kunci itu ada gigi-giginya Ada asnannya Walaupun kenal Walaupun besi kunci Kuncinya dul Kadang kawal dibuka juga Nah kita punya kunci Kita sudah kenal kepada wali Allah Kita sudah kenal kepada mereka Nah kuncinya itu Dan gigi-giginya Hibzul hormah Jaga kehormatan si din Jaga Jangan memberi malu Kalau kuat lawan si din itu Satu Yang kedua Wahusnul adab Baik adab Baik tata kerama Wal khidmatu berkhidma Wasidkul mahabbah Dan benar-benar cinta Itu mudahnya Para muhibbin rahimakumullah Kecintaan seorang wali Di dalam kitab Al-Ibriz disebutkan Berkataan Ahmad Ibnul Mubarak Kecintaan seorang wali Itu kepada kita Itu tidak seberapa Memberikan mampaat kepada kita Sama halnya kecintaan rasul Kepada umat Itu tidak seberapa Memberi mampaat Yang lebih Bermampaat Itu adalah Kecintaan kita Kepada wali Itu Itu lebih Bermampaat Kecintaan kita Kepada rasul Itu lebih Bermampaat Nabi Nabi itu cinta Nabi cinta dengan Abu Lahab Nabi cinta dengan Abu Jahal Nabi sayang Orang-orang kafir Itu sayang nabi kita Cuma mereka tidak cinta Kepada rasulullah Mereka benci Kepada rasulullah Sehingga tidak ada Hidayah datang kepada mereka Bukan main nabi sayangnya Kepada mereka Mereka orang Kurais Makkah Sayang nabi Kepada Abu Jahal Sayang nabi Kepada Sayang nabi Kepada Abu Lahab Dan lain Abu Sufyan Tapi karena Mereka Kada sayang Dengan nabi Mereka Kada cinta Dengan nabi Hidayah Ditutup oleh Allah Nah Wali-wali Allah itu sayang Kepada kita Wali-wali Allah itu sayang Cinta kepada kita Tapi karena Kita kada cinta Kepada mereka Maka tertutuplah Berkah Daripada mereka itu Nah jadi Kecintaan Seorang wali Kepada kita Itu ada Mampaat Cuma Kada banyak Tetapi Kalau kecintaan Kita kepada Wali Nah itu Yang sangat Bermanfaat Disebutkan Dalam kitab Al-Ibris Itu bahwa Kecintaan Yang sangat Dari seseorang Kepada Waliullah Itu Itu bisa Menarik Ilmu Yang ada Dalam hati Mereka Kepada dirinya Nah Kecintaan Kita yang Sangat Kepada Seorang Wali Itu bisa Mendatangkan Berkah Dari Wali Itu Kepada Hati Kita Walaupun Si Wali Itu Ada Tahu Bahwa Kita Cinta Kepada Beliau Umpamanya Jangan Jangan lupa Tonton Subscribe Like And Share Tonton Jangan lupa Tonton Tonton Terima kasih.